Halo sahabat youtube, hari ini saya ingin membahas cara membuat timestamp di video youtube karena fitur ini membuat penonton itu nyaman dalam menonton video kita tidak hanya itu, fitur ini juga bisa menambah jam tayang di channel kita nah jadi yang namanya timestamp atau biasa disebut dengan penanda waktu ini adalah salah satu fitur dari youtube yang diberikan kepada kita yang fungsinya itu memberikan kenyamanan kepada penonton di saat penonton itu menonton sebuah video nah jadi dengan fitur timestamp ini atau penanda waktu penonton itu bisa menentukan ingin menonton video kita pada bagian yang mana apakah pada bagian awal video, apakah pada bagian tengah video, apakah pada bagian akhir video biasanya kita itu kalau menonton video orang lain kita bosan dengan video pembukaannya atau bagian awal-awal videonya kita itu bakal skip-skip ke bagian tengah ataupun ke bagian pembahasannya nah dengan penanda waktu ini ya dengan fitur penanda waktu ini kita itu sebagai penonton bisa menentukan sendiri bagian mana yang ingin kita tonton kalau kita ingin menonton pada bagian tengah ya kita tinggal tekan saja penanda waktunya otomatis nanti kita langsung ke bagian tengah nah disini itulah pentingnya kenyamanan penonton kalau penonton itu sudah menyimak video kita sesuai yang diinginkan penonton maka disitulah waktu tonton ataupun jam tayang kita itu bakal bertambah nah untuk melihat penanda waktu yang sudah kita buat itu posisinya ada di kolom deskripsi kalau teman-teman sedang menonton video orang lain coba cek di bagian samping judul videonya itu ada tanda panah ke bawah silahkan ditekan untuk melihat kolom deskripsinya biasanya itu kalau orang membuat penanda waktunya itu sudah disediakan di kolom deskripsinya nah yang menarik disini kalau kita geser pada bagian paling bawah deskripsi itu ada beberapa segmen nah jadi segmen inilah yang disebut dengan time stamp atau penanda waktu jadi penonton itu bisa memilih pada bagian-bagian tertentu dalam video tersebut otomatis kita akan membuat penonton itu nyaman dalam menonton video kita jadi kalau kita itu membuat 3 buah penanda waktu maka segmennya juga 3 kalau kita membuat 10 penanda waktu maka segmennya juga 10 jadi segmen ini berdasarkan jumlah penanda waktu yang kita buat nah untuk membuat penanda waktu ini saya akan jelaskan dalam video ini karena untuk membuatnya juga tidak sembarangan ada aturan-aturan tertentu nah bagaimana cara membuatnya kita langsung aja ke tutorialnya langkah pertama teman-teman buka saja aplikasi YT Studio yang ada di HP kemudian disini saya menggunakan HP saya langsung aja buka aplikasi YT Studio dan sebelum kita membuat penanda waktunya itu ada beberapa aturan ataupun beberapa petunjuk ya kita bisa baca di bagian yang ini ya masalah penanda waktu ataupun stempel waktu ya nah disini kalau kita baca agar dapat menggunakan segmen video ya seperti yang saya jelaskan tadi masalah segmen pastikan stempel waktu pertama dimulai dengan 00.00 ya jadi waktu yang kita buat itu dimulai dari 00.00 itu yang pertama video harus memiliki minimum 3 stempel waktu nah berarti minimumnya itu ada 3 time stamp ataupun 3 penanda waktu yang tercantum dalam urutan menaik berarti durasinya naik gitu ya misalkan dari 1 menit 2 menit gitu ya atau dari 10 detik naik 20 detik atau 30 detik pokoknya durasinya naik ya itu aturan yang kedua kemudian durasi minimum segmen video adalah 10 detik nah di bagian penanda waktu tadi kan ada beberapa tuh ada 3 atau 5 tuh nah jadi jarak antara segmen-segmen tadi itu minimum 10 detik ya inilah aturan dalam kita membuat penanda waktunya sekarang kita kembali lagi ke aplikasi YT Studio tadi untuk membuat penanda waktu ini nah kalau teman-teman sudah membuka aplikasi YT Studio yang ada di HP langsung aja tekan garis 3 yang ada di sini selanjutnya masuk di bagian menu video kita akan pilih salah satu video untuk kita tambahkan penanda waktu di kolom deskripsinya nah buat teman-teman sebenarnya penanda waktu ini bisa kita buat saat kita upload video atau kalau kita tidak ingin saat upload video kita upload dulu videonya kemudian nanti setelah di upload bisa diedit lagi ya pada intinya membuat penanda waktu ini ada di kolom deskripsi ya saya akan jelaskannya di sini saya pilih dulu salah satu videonya misalkan video inilah video 8 menit ya kita buka videonya selanjutnya nanti di bagian pojok kanan itu ada tanda pensil kita tekan saja tanda pensil kemudian kita geser ke bawah nah di bagian bawahnya itu ada tanda pensil juga ya ini kolom deskripsi untuk kita mengedit deskripsi videonya kita tekan pada bagian pensil selanjutnya di sini saya itu sudah membuat penanda waktunya ya di video ini kalau teman-teman menonton video saya cara membuat video short itu ada penanda waktu yang sudah saya buat ya nah di sini ada keterangannya sudah saya buat timestamp ya 00.200 itu opening dan intro jadi dari awal video ya awal waktunya itu adalah 00.200 opening dan intro ya kemudian kalau teman-teman tekan pada bagian yang kedua timestampnya penanda waktu yang kedua atau segmen yang keduanya di detik 33 detik itu teman-teman bakal mendapatkan informasi syarat video short ya atau video singkat nah kalau teman-teman tekan pada bagian 1 menit lewat 50 detik itu teman-teman bakal melihat bagaimana cara mengedit video singkat jadi di sini penonton itu akan lebih mudah akan lebih nyaman mereka menonton pada bagian tertentu bagian yang yang diinginkan gitu misalkan saya ingin gimana sih cara upload video singkat langsung aja tekan pada bagian ini 5 menit lebih 10 detik ya otomatis nanti dia bakal video saya itu menjelaskan cara upload videonya ya teman-teman bisa buktikan sendiri bisa cek sendiri ya di video saya nah itu yang pertama kan aturannya 00.200 ini dimulainya ya waktu dimulainya kemudian jarak antara segmen ini kan jaraknya dari 00 sampai 33 detik kan lebih dari 10 detik dari 33 sampai 50 detik kan itu lebih ya udah lebih 1 menit dari 1 menit sampai 4 menit juga lebih gitu ya jadi silahkan dibuat deskripsi yang isinya itu ada timestamp ataupun penanda waktu seperti ini itu masalah waktunya ya waktunya kan harus meningkat dari 00 sampai habis gitu ya nah untuk pembagian penanda waktunya itu tergantung dari video teman-teman kalau teman-teman itu banyak membahas sesuatu ya atau adegan-adegan itu bisa dibuat seperti ini gitu misalkan bagian pertama itu adegan pertama kemudian bagian kedua adegan kedua jadi nanti penonton itu bisa melihat adegan yang diinginkan gitu nah untuk membuat keterangan ini itu ya ini kan keterangan nih ada opening dan intro syarat video short ini disesuaikan sama pembagian video teman-teman artinya kita itu membagi video kita beberapa bagian minimalnya tadi kan 3 bagian ya dan boleh lebih jadi kita bagi sesuai sesuai dengan timestampnya kita bagi dan kita beri nama gitu ya kalau kita bagi pada segmen pertama apa namanya opening misalkan nanti kita bagi bagian kedua apa namanya pembahasan video misalkan kita bagi lagi bagian ketiganya apa misalkan penutup video gitu kan itu sudah 3 ya sudah 3 segmen jadi kalau seperti itu penonton itu bakal nyaman dia bakal sesuai dengan yang diinginkannya ya silahkan di edit aja di bagian di bagian deskripsi videonya dan penulisannya itu seperti ini dan kalau teman-teman mau lebih efektif lagi coba perhatikan ataupun maksimalkan setiap kata yang ditulis disini itu bisa mengandung kata kunci ya meskipun saya disini menuliskan syarat video short ya tapi sebenarnya ini video shortnya adalah sebuah kata kunci gitu ya sebuah kata kunci yang saya buat gitu mengedit video short itu juga sebuah kata kunci ya jadi kalau diusahakan ada kata kunci di keterangan-keterangan ini kalau nggak ada kata kunci ya juga nggak masalah pada intinya kita membagi video kita beberapa segmen untuk memudahkan penonton menonton pada bagian tertentu ya kenyamanan penonton itu sangat penting kalau penonton itu nyaman mereka bakal simak video kita dan mereka tidak akan skip-skip otomatis waktu tonton ataupun jam tayang yang kita dapatkan itu jauh lebih besar teman-teman ya itu salah satu keuntungan kita menggunakan fitur timestamp ini atau penanda waktu ini sejauh ini saya menggunakan semua fitur yang ada di youtube itu bermanfaat teman-teman ya itu bermanfaat dan kita harus menggunakannya semua gitu ya nah jadi seperti itu cara membuat penanda waktu ataupun segmen dalam video kalau teman-teman sudah mengeditnya ya jangan lupa ya kembali kembali untuk menyimpannya ya kita kembali kemudian nanti tekan tombol simpan yang ada di bagian pojok kanan ini nah jadi seperti itu caranya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa ya tekan salah satu video saya yang muncul ini untuk menonton video saya yang lainnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya